Hai ya Sobat jadi bagaimana kita akan merangkai baterai untuk keperluan PLTS jadi baterainya seperti ini sobat-sobat ada sekitar 8 buah yang 6 buah bermerek Nevada dan yang dua bermerek Soto ya jadi kalau kita bariskan seperti ini Oke sekarang bagaimana untuk merangkai sistem 12 volt di paralel simak terus sobat-sobat untuk merakit baterai secara paralel yang menghasilkan 12 volt karena 8 baterai jadi 800 Amper Hor jumpa lagi channel Hari PLTS ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi yaitu bagaimana cara men paralel aki untuk PLTS dengan sistem 12 volt jadi sudah ada di depannya akinya ya seperti ini cara untuk paralel nanti kita akan jelaskan satu persatu sistem 12 volt simak terus sobat-sobat jadi di depannya sudah ada aki bermerek Nerada Nerada jadi ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan delapan buah aki ya enam buah Nerada dan dua buah bermerek Soto ya jadi satu aki ya kapasitasnya ini 100 AH atau Amper Hor jadi satu buahnya 100 Amper Hor dan sekarang sebanyak delapan buah berarti kita total menjadi 800 Amper Hor karena ini sistem paralel jadi untuk Amper Hornya kita bertambah dan voltasenya tetap ya jadi untuk mempararel cukup seperti ini sobat-sobat jadi untuk kutub negatif dan positif itu ketemu lagi dengan kutub negatif dan positif jadi sistem paralelnya seperti ini dan selanjutnya ke aki yang sebelahnya sama ke negatif dan positif berikut lagi negatif positif sampai terus ke bawah sobat-sobat jadi setiap kutub negatif positif itu dipertemukan masing-masing kabel dan outputnya bisa positif negatif jadi cara paralel aki sistem 12V seperti ini dan dianjurkan ya jika untuk memasang kabel atau mengencangkan bautnya ya sangat harus sangat berhati-hati jangan sampai terjadi hubungan shot karena jika terjadi hubungan ini dia akan mengeluarkan percikan api yang lumayan besar dan bisa mengakibatkan kerusakan pada baterai ini jadi sistemnya seperti ini sobat-sobat dia punya sistem paralel baterai PLTS 12 volt nah ini saya ada rencana saya mau rubah ke sistem 24 volt 24 volt jadi saya akan bongkar semua ini dia punya kutub positif negatif semuanya karena sistem 24 volt itu di seri dua buah jadi harus di rekap ulang mengganti sistem dari 12 volt ke 24 volt jadi harus membuat perkabelan baru karena sistem 24 volt aki di seri dua buah dan menghasilkan 24 volt dan masing-masing ada 8 jadi 1234 jadi ada dua di seri dan di paralel akhirnya jadi seperti itu gambarannya disarankan sahabat-sahabat jadi untuk perkabelannya menggunakan kabelnya minimal memakai 16 mili atau memakai 35 mili lebih baik karena jika kabel diameter yang kecil bisa menimbulkan panas dan kurang safety jadi seperti ini sobat-sobat jadi saya yang sekarang ini menggunakan kabel 16 mili dan outputnya ya outputnya harus lebih besar ya seperti ini ya nah ini kabelnya 35 mili jadi seperti yang merah dan hitam itu 35 mili agar arus dan dayanya tidak banyak loss atau hilang jadi seperti ini ya sahabat-sahabatnya untuk aki sistem paralel 12 volt untuk keperluan PLTS sehingga bisa mencapai tahan lama untuk menyalakan beban semakin aki banyak dan amperhor banyak beban akan semakin lama bertahan oke sahabat-sahabat jadi review atau berbaginya sistem baterai atau aki 12 volt sampai disini semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua salam sehat dan sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati